Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Lutvia Putri Nah, kali ini nih, video kali ini Aku mau ceritain tentang sosok Robin Hood Indonesia Nah, seperti yang kalian tau Sosok Robin Hood itu kan sosok pencuri Yang ngambil harta-harta orang kaya Dan kasih ke rakyat-rakyat yang kurang beruntung kan Nah, ternyata di Indonesia ini Ada dua sosok Robin Hood Dan kita bakal bahas satu persatu Nah, yang pertama itu adalah Kusni Kastut Nah, sebenernya ya Kalau misalnya kita bilang sosok perjalanan Kusni Kastut Dia sempat bisa dibilang sebagai pahlawan sih Jadi, beliau lahir di Blitar Pada tahun 1929 Nah, dari kecil ini Beliau sudah tumbuh di terminal Dan Kusni Kastut ini gak punya sosok ayah Hanya sosok ibu Jadi, dari kecil dia selalu ngerasain Apa ya, sifat berontaknya lah dari kecil Karena keadaan masa kecilnya, masa lalunya Nah, pada tahun 1945 sampai 1949 Kan ada perang revolusi tuh Nah, Kusni Kastut ikut serta berjuang Untuk memberjuangkan revolusi Indonesia Nah, Kusni Kastut ini tuh ikut jadi tentara Di front Jawa Timur Bahkan kakinya sempat ketembak Dan bahkan Kusni Kastut ini Sempat dipenjara sama Belanda Nah, selain itu Pasti perang revolusi butuh dana kan Nah, Kusni Kastut ini Dia merampok orang-orang Orang-orang, istilahnya orang-orang elit pada zaman dahulu Dan hasil rampokannya itu Atau hasil jarahannya itu tuh Dikasih untuk dana perang revolusi Perang revolusi Indonesia Nah, terkadang tuh Orang-orang yang dijarah dan orang-orang dirampok Terkadang ya dibunuh sama Kusni Kastut Nah, pada saat perang revolusi udah selesai Kusni Kastut ini pingin daftar di korps militer Cuman karena alasannya Alasannya ditolak sama TNI Itu tuh waktu itu karena Di kakinya ada luka tembak Dan Kusni Kastut ini Gak terdaftar di misili pro republik Nah, Kusni Kastut udah menikah pada saat itu Terus gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Sedangkan dia butuh makan dan biaya hidup lainnya Nah, pada akhirnya Kusni Kastut kembali merampok Nah, cuman bedanya Kalo dulu dia merampok untuk negara Sekarang dia merampok untuk dirinya sendiri Nah, Kusni Kastut ini Dari dia masih jadi tentara Perang revolusi Indonesia Beliau ini tuh terkenal Apa sih? Terkenal kayak licah banget gitu deh Nah, sampai dijulikin kancil Nah, pada saat Beliau Memutuskan untuk merampok lagi Beliau ada kayak Komplotan gengnya gitu Yang pertama ada Muhammad Ali Alias Bir Ali Mulyadi dan Abu Bakar Mereka membuat kelompok rampok Dan Kusni Kastut ini didaulat sebagai Kayak ketua kelompok gengnya gitu Nah, waktu itu Ia merampok seorang Hartawan Arab Bernama Ali Bajenet Pada tanggal 11 Agustus 1953 Nah, sang hartawan itu tuh Terbunuh karena Ingin melindungi Harta-hartanya gitu lah Terbunuh si Ali Bajenet ini Nah, aksi geng rampok Kusti ini Tuh gak berhenti disini Bahkan Kalian tau kan Kalau di film-film Film-film itu Film-film pencurian Tuh ada yang kayak Dateng ke bank Terus kayak bawa pistol Terus kayak Disandra Gitu-gitu kan Nah, Kusni Kastut dan gengnya ini Tuh sempat ngelakuin Aksi yang kayak gitu Jadi Gengnya Kusni Kastut ini Sempat ngerampok Museum Gajah Yang berarti kan disitu Banyak banget Benda-benda Sejarah Indonesia kan Nah, jadi Itu tuh persis banget Kayak film Jadi gengnya Kusni Kastut Dateng Menyamar sebagai polisi Pake mobil jeep Terus dateng Terus nyandra semua orang disana Terus sampai ada yang kebunuh Beberapa ada yang merengkat nyawanya Dan mereka berhasil Untuk mencuri berlian yang ada disana Nah, sehabis kejadian itu Kusni Kastut dan gengnya tuh Kayak bergelimang Harta Curian gitu lah Nah, cuman Karena ini berlian Berlian ini kan Ngejualnya Susah kan Pasti kayak Butuh sertifikat Kepemilikan Terus kayak butuh background Cek dari orang yang Pengen menjual Nah, gara-gara itu Akhirnya Ada yang melaporkan Kusni Kusni Kastut dan gengnya Kusni Kastut berhasil kabur Mendukung perang revolusi Ini cuman diakhiri Cuman diakhiri dengan Beliau menjadi seorang Apa ya Istilahnya Terdakwa Terdakwa yang dihukum mati Nah, selanjutnya Ada satu lagi nih Kisah Robin Hood di Indonesia Yaitu Joni Indo Nah, Joni Indo ini tuh Punya nama asli Yang bernama Johannes Herbert Herbertus Eichkenboom Oke, susah namanya Cuman sering dipanggil Joni Indo Nah, Joni Indo ini tuh Bergerak bersama Komplotannya Yang diberikan nama Gangster Pacinko Atau pasukan Cina Kota Nah, beliau ini tuh Target rampokannya Selalu Orang-orang kaya Dari negara asing Jadi, orang-orang Orang-orang kaya Dari negara-negara lain Dengan alasan Toh, mereka juga Merampok tuh Di negara kita Jadi, kita rampok balik aja Nah, cuman Kalo Joni Indo ini Semua Hasil Rampokannya itu Pasti dikasih Ke rakyat-rakyat yang kurang mampu Bener-bener semuanya Nah, beliau itu tuh Merampok bersama Komplotannya itu tuh Dari Akhir tahun 1970 Sampai awal tahun 1980 Dan Selama kurun waktu itu Beliau sudah berhasil Mengumpulkan Sekitar 129 Kilogram emas Dan semuanya itu Semua-semua-semuanya itu Dikasih ke rakyat yang kurang mampu Nah Sampai Nah, melihat kayak gitu Pasti Polisi ngincer dong Komplotannya Joni Indo ini Dan pada akhirnya Joni Indo berhasil tertangkap Joni Indo berhasil tertangkap Tapi Sama kaya Kustikas Joni Indo itu berhasil Keluar masuk penjara Dan bahkan Kalian tau kan Penjara Nusa Kambangan Salah satu Penjara yang paling Istilahnya Paling seram lah ya Di Indonesia Dan beliau berhasil Untuk keluar Dari Nusa Kambangan Nah, cuman Yang paling unik Dari kisahnya Joni Indo adalah Kalau misalnya dari film Dan biografi-biografinya Joni Indo Joni Indo mengatakan bahwa Dalam perjalanannya keluar Masuk penjara Beliau malah Didekatkan Terhadap spiritual Perjalanan spiritualnya Yang sampai akhirnya Beliau untuk memutuskan Hidup tenang Udah ngelepasin Ngelepasin semua hal Masa lalu Akhirnya Joni Indo Mengganti namanya Menjadi Ki Umar Bilah Al Jon Indo Dan setelah itu Joni Indo Beliau menjadi Seorang pendakwah Dan beliau menjadi Pengusaha Batu Akik Di Jakarta Nah, sampai sekarang ini Beliau itu tuh masih Sampai Masa-masa Akhir hidupnya Beliau itu tuh masih Memegang prinsipnya Untuk menolong Rakyat yang kurang mampu Jadi waktu itu pernah Pak SBY Bapak Presiden Susil Bapak Gido Yono Itu mengundang Joni Indo Untuk mengisi dakwah Menjadi pendakwah Di sana negara Cuman Joni Indo ini Menolak tawarannya Bukan karena beliau Gak menghormati Pak SBY Cuman karena beliau Udah punya janji Untuk mengisi dakwah Di salah satu majelis Di salah satu majelis Rakyat Indonesia Di warga Indonesia Nah, berbeda dengan Kisahnya Pak Kusikasdut Mungkin kalau misalnya Kita lihat Kita lihat kisahnya Joni Indo Kita benar-benar yakin Bahwa setiap orang itu tuh Bisa berubah Dan bisa menjadi Seseorang yang lebih baik lagi Asalkan Mereka mau Dan mereka berusaha Nah, jadi itu tuh Teman-teman Kisah-kisah Robin Hood Yang ada di Indonesia Sebenarnya cukup Cukup unik ya Kalau misalnya menurut aku Ada sosok Robin Hood Beneran di Indonesia Apalagi Nah, cuman Pada akhirnya Kita bisa ngambil Hal baik Dari cerita mereka berdua itu Bahwa Kita harus selalu Untuk membantu Satu sama lain Dan membagikan kebahagiaan Dan membagikan rezeki kita Baik kita Kelebihan rezeki Maupun tidak kelebihan rezeki Karena Kita gak butuh Standarisasi Gak ada standarisasi Yang Yang tepat Untuk semua orang Untuk berbagi kebahagiaan Karena berbagi kebahagiaan Itu tuh Bisa dilakukan Dengan cara apapun Nah Sekian Sekian untuk video kali ini Jangan lupa untuk di like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa di share Ke teman-teman yang lain ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax